Sahabat Erlangga pernah coba makan sayuran yang masih berbentuk kecambah? Tahu gak sih, sayuran yang dipanen muda ini memiliki nutrisi 40% lebih banyak. Sayuran mini ini disebut dengan microgreens. Nah sekarang di depan aku udah ada salah satu contoh olahan makanan dari sayuran microgreens. Di sini ada sayuran red radish, ada pea shoot, ada juga mustard, dan beberapa sayuran lainnya. Langsung aja kita cobain yuk, gimana sih rasanya? Kita tuangin ya, saus saladnya. Wah, aku penasaran banget nih sahabat Erlangga gimana ya kira-kira rasa dari sayuran microgreens ini. Cobain yuk. Ternyata rasanya enak loh sahabat Erlangga. Oh iya, cara budidaya microgreens ini juga sangat mudah loh dan bisa langsung dipraktekan di rumah. Penasaran kan gimana caranya? Saksikan terus ya. Nah, kali ini aku lagi ada di toko trubus. Kali ini aku mau ngajak kalian sahabat Erlangga untuk ikut sama-sama melihat dan mengetahui gimana sih cara budidaya sayuran mini ini atau microgreens. Yuk! Halo sahabat Erlangga, kali ini aku udah sama Mas Iki nih. Halo Mas Iki. Nah sahabat Erlangga, buat yang belum tau, Mas Iki ini adalah salah satu trainer agribisnis di trubus. Bener ya Mas Iki? Nah, kali ini kita mau belajar gimana sih cara menanam dan budidaya microgreens ini. Boleh ya Mas Iki? Boleh, boleh, boleh. Nah kalau boleh tau microgreens ini tuh apa sih Mas Iki? Oke, jadi microgreens itu adalah tunas atau kecambah yang disemay ataupun dipanen setelah 7-14 hari. Jadi simpelnya itu adalah microgreens itu, micro adalah kecil, green itu tanaman sayuran hijau. Jadi microgreens itu adalah tanaman sayuran hijau yang kecil gitu. Istilah lainnya apa nih Mas Iki? Jadi istilahnya itu istilahnya next level of toge. Wah, the next level of toge. Iya, basah gaulnya nih. Basah gaulnya kan. Jadi toge itu masih seperti toge itu diperkenalkan kepada cahaya matahari. Oke, ini sangat menarik banget ya sahabat Erlangga, aku penasaran banget sih. Gimana sih cara menanamnya, kita boleh langsung praktek aja kali ya Mas Iki ya? Oke, kayaknya ini menarik banget sih, aku pengen tau gimana sih cara menanam microgreens ini nih Mas Iki. Kita boleh langsung praktek aja ya? Oke, cukup sederhana sih, kita persiapkan kalau tanya ya. Boleh. Oke. Wah, tiba-tiba sulap ada di sini Mas Iki. Iya, tadi dibantu mau emasnya. Keren banget ya. Oke, langsung aja kali ya teman-teman. Di sini ada apa aja sih Mas Iki? Jadi yang pertama itu adalah alatnya. Oke, alatnya apa nih namanya? Ini alatnya pot tray-nya khusus microgreens. Nah, selain ini juga ada alternatifnya pakai yang dari rumah sih. Oke, jadi bisa pakai alat makan yang ada di rumah apapun ya, wadah-wadah ya. Jadi nggak perlu harus pakai tray ini. Kalau misalkan memanfaatkan ada yang di rumah, itu kan bisa silakan. Oke, bisa apapun. Oke lanjut. Nah, yang kedua itu media tanamnya. Oke. Jadi media tanamnya itu ada kokopit, ada rokul, ada sekambakar. Oke, nah kalau kokopit ini apa nih? Kokopit ini sebenarnya dari serbut kelapa sih sebenarnya. Yang dihaluskan, nah itu buat media tanam. Yang kedua ada rokul. Ini rokul tuh kelebihan-kekurangannya tuh kelebihannya mudah digunakan. Terus rapi, nggak kotor. Tapi kekurangannya itu satu, mahal. Agak kaya bolu ya butuhkannya ya. Betul, cuman sedikit agak gatel ini ya. Oke, gatel ya. Oke. Yang ketiganya itu sekambakar. Ini murah, dapetnya dimana aja, cuman satu kotor ke media tanamnya. Oke, jadi ini masing-masing media tanamnya ini ada kekurangan, ada kelebihannya masing-masing ya Mas Iki? Kalau dari Mas Iki sendiri ini yang paling direkomendasiin, yang paling efisien untuk tanaman microgreens ini pakai yang mana? Iya, kalau misalkan untuk pemula yang mau coba nih di rumah nih, bisa pakai kokopit. Selain mudah didapatkan, keduanya juga menyimpan airnya juga siapa lama gitu loh. Siapa lama gitu loh. Dan dari harga sendiri juga ini terjangkau juga ya? Terjangkau ini ya, ini terjangkau. Oke, kalau gitu selanjutnya apalagi nih? Ini ada benih nih, ini benihnya nih seperti ini nih. Nanti benihnya bisa langsung ditabur aja kalau misalkan nanti udah sepraktek. Oke, nah kalau boleh tahu ini benih sayuran apa sih? Ini sayurannya sayuran cesim sebenarnya sih. Terus ini yang selanjutnya, ya biasa sih alat pekat. Biasa ya, sekop ya. Ya kalau di rumah pakai sendok makan juga boleh ya, pakai tangan juga boleh ya Mas Iki. Jadi sahabat air langnya bisa pakai apapun yang ada di rumah pasti. Oke, kita bisa langsung cobain tanam ya Mas Iki? Oke, boleh. Oke, langsung kita mulai. Pertama tuh siapkan dulu ya si tray-nya. Ini harus dicuci dulu ya, jadi harus bersih dulu semua. Setelah dicuci, nah baru disiapkan. Oke, ditaruh. Kita pakai media yang ini ya, pakai kopit ya. Kita geser dulu nih sebentar nih. Oke, kita geser dulu nih sahabat air langnya. Jadi di tengah ya. Nah pertama kita masukkan media tanamnya. Ini berapa banyak nih dimasukkan? Jadi dimasukkan itu setengah aja sih. Setengah aja, oke. Nah ini sahabat air langnya bisa masukin pelan-pelan pakai sendok atau pakai tangan juga bisa ya? Boleh, silahkan. Iya, senyamannya aja deh. Senyamannya aja. Yang ada di rumah juga. Yang ada di rumah juga pastinya. Rumah sendiri ya Mas Iki? Iya, jangan. Rumah tetangga. Aduh, ntar kembarain lagi. Iya, bener. Oke. Nah ini ditekan-tekan ya agar padat ya. Oke. Jadi nggak usah tebal-tebal juga. Diratain ya pastinya ya. Diratain. Diratain. Kalau misalkan ditekan itu nggak bakalan jatuh kebawah. Oke. Makanya harus ditekan. Kalau misalkan ntar, ntar remes remes dikebawah. Iya, betul. Nah setelah. Selanjutnya. Setelah ini beres. Baru deh kita tebarkan benihnya. Tebarkan benihnya. Ini tadi benih dari chasing ya. Ini bisa di tebal. Aku boleh coba. Silahkan boleh-boleh. Oke. Gimana nih? Bebas aja kemana aja ya. Ya tebar. Bebas aja. Yang penting nyaman adanya. Nggak perlu rapi berarti ya. Nggak perlu rapi ya. Oke sip sip. Cukup? Oke cukup. Nah setelah disebar. Ini boleh ditutup pakai media yang tadi nih. Yang disini ditutupi nih. Jadi biar si benihnya itu masuk ke dalam. Oke jadi sahabat Erlangga pastiin setelah menaburkan benihnya ditutup-tutup lagi ya. Iya yang ada benihnya ada disini gitu. Nah mas Iki langkah selanjutnya apa nih? Oke setelah ini setelah disebar benihnya kita isi dulu nih air bawahnya nih. Oke di bawahnya ya diisi air. Ini fungsinya untuk apa nih mas Iki? Ini untuk menjaga kelembaban atau misalkan nanti setelah akarnya muncul tuh airnya disini. Oke oh gitu ternyata. Jadi secukupnya aja ya airnya ya. Secukupnya aja ya teman-teman ya sahabat Erlangga. Nah kita tuang nih di bawah tray-nya ya. Iya setelah itu. Setelah itu kita taruh lagi media tanamnya. Baru udah kita semprot nih. Baru kita semprot pakai apa nih mas Iki? Pakai air biasa ya. Air biasa aja ya. Jangan pakai air yang lain. Oke. Oke kita siram ya teman-teman. Kita siram. Nih siramnya sebanyak apa sih mas? Secukupnya aja sih yang penting kelihatan basah dan lembab ya. Oke karena kalau semua yang berlebihan itu gak baik pastinya ya sahabat Erlangga. Jadi cukup secukupnya aja disemprotin ke media tanam. Iya aja. Nah udah selesai selanjutnya gimana nih mas Iki? Kita simpan di tempat ruangan yang lembab dan gelap ya. Itu kalau bisa setiap hari ini dicek apakah ini tanamannya kering atau enggak gitu. Kalau misalkan sudah kering baru kita semprot kembali gitu. Ini biasanya taruhnya nih tempat gelap dan lembab nih seperti apa nih contohnya? Bisa sih di tempatnya kayak lemari, rak-rak, sepatu atau apa gitu. Di kolong meja juga boleh gitu kan. Jadi pastiin nih lembab tempatnya. Lembab dan gelap dan satu lagi gak jadi gak apa namanya jauh dari gangguan kayak hama kucing. Ataupun gangguan-gangguan dari hewan-hewan yang lainnya gitu. Oke jadi pastiin itu harus gelap, lembab dan gak ada gangguan dari apapun ya. Betul. Oke ini selama tiga hari ya di tempat yang gelap dan lembab. Selanjutnya? Setelah tiga hari baru kita kenalkan ke cahaya matahari. Oke jadi untuk perawatannya sendiri ini gimana mas Iki? Ini perawatannya mudah kok. Oke gimana nih? Perlakuan hanya disiram aja sih. Wah mudah banget ya cuma cukup disiram doang? Disiram doang gitu gak ada perlakuan khusus gitu. Apalagi untuk pemula yang biasa gak pernah nanem di rumah gitu tuh bisa gitu gampang. Berarti microgreens ini sehat banget ya mas Iki. Karena ini tidak menggunakan bahan kimia apapun loh sahabat Terlangga. Cukup dengan air dan cahaya matahari. Oke kalau dari mas Iki sendiri ada gak sih tips-tips khusus dalam perawatan microgreens ini? Oh ada sih. Jadi untuk tipsnya buat para pemula ataupun yang mau menanam microgreens. Oke. Seperti benih-benih yang keras itu bisa direndam dulu terlebih dahulu ya. Oke. Sebelum disemai itu direndam dulu pakai air anget, anget kuku aja. Jadi misalnya direndam selama tiga jam. Nah setelah tiga jam itu baru disemai ke media tanam. Oke jadi fungsinya direndam di air panas ini tuh apa sih mas Iki? Air anget itu untuk mempermudah atau mempercepat proses semainya. Jadi tumbuhnya tuh lebih cepat gitu. Nah biasanya nih benih-benih apa aja sih yang keras gitu bijinya biasanya. Tahu gak ya mas Iki? Yang keras-keras ya yang keras-keras itu ada kangkung, ada chai sim, terus pak choy. Itu ataupun yang yang bulat-bulat tuh harus direndam dulu ya sahabat air langga. Oke. Nah mas Iki aku penasaran banget nih dan pastinya sahabat air langga di rumah juga penasaran banget kayak gimana sih bentukan microgreens ini saat sudah siap panen. Oke kalau gitu kita langsung aja ya ganti ke microgreens yang sudah siap panen. Oke langsung aja kita ganti. Wah akhirnya muncul nih yang udah siap panen nih. Mas Iki kalau boleh tau nih apa aja sih tanemannya disini? Ini yang ini tuh adalah fishet ya. Oke fishet. Yang ini red reddish. Iya betul. Yang satu lagi? Mustard. Mustard. Oke. Ini kalau boleh tau nih kan di bawahnya ada wadah-wadah lagi ya? Ini wajib diisi air lagi gak sih mas Iki? Itu karena kan nanti ada akarnya udah keluar ke bawah nih. Ini mesti harus dikasih air. Oke. Dan nanti juga harus sama seperti kayak perawatan sebelumnya sih. Tetap disemprot, tempat dikasih air gitu kan. Oke disemprotnya ini tiap apa? Tiap pagi kah atau tiap sore atau gimana nih mas Iki? Ya diusahakan tiap pagi ya. Tiap pagi oke. Jadi sehari sekali juga udah cukup ya? Udah cukup. Oke. Nah kalau untuk tanaman microgreens ini tuh siap panennya berapa hari sih mas Iki? Nah untuk siap panennya itu kalau biasa ada yang 7 hari. Oke. Ataupun paling tua itu 14 hari. 14 hari. Nah kalau yang ada di sini nih udah berapa hari? Ini ada 7 hari. 7 hari oke. Sahabat terlengah ini bentukan microgreens setelah 7 hari seperti ini ya mas Iki ya? Iya betul. Oke. Benar-benar. Jadi bentukannya masih kecambah-kecambah gini ya? Kecambah ya emang seperti kalau microgreens itu kan kecambah kan? Iya betul. Jadi panennya masih kecil. Oke mas Iki kalau misalnya tanaman microgreens ini apa aja sih kira-kira sayuran yang bisa jadi microgreens kayak gini? Oke. Pastinya kan sahabat terlengah juga pengen tau. Oke jadi yang untuk bisa di microgreens itu bisa cesim, bisa selada, bisa pakcoy, apalagi kalau misalkan ada yang banyak tuh kangkung boleh gitu. Oh kangkung juga bisa. Tapi yang kebanyakan untuk di microgreens itu kebanyakan selada. Oke selada. Oke. Kalau ini salah satu cesim ya jenis jenis cesim ya? Oke oke. Oke sekarang kita coba panen yuk mas Iki. Ayo boleh boleh boleh. Oke gimana nih cara panen tanaman microgreens? Jadi cara panennya itu digunting aja sih. Digunting aja oke. Oke kita ambil ya. Boleh. Jadi cara panennya cukup mudah ya? Sangat mudah. Cukup mudah. Oke gimana nih mas Iki? Dipotongnya dari bagian mana nih mas Iki? Di tengah-tengahnya aja nih disini nih. Oke. Oke ya kita coba ya. Duh sayang banget ya. Kebanyakan ya mas Iki ya. Oke jadi gak usah sampai akar juga gak apa-apa ya? Gak sampai akar. Jadi di tengahnya aja sih. Tengah-tengah batang aja ya. Oke. Mau coba? Aku mau coba boleh dong. Boleh nih. Aku coba yang ini ya. Boleh silahkan. Ini tadi namanya apa nih mas Iki? Ini mustard. Master. Aku coba ya. Oke. Ini udah jadi ya teman-teman. Udah siapannya nih kayak gini ya bentuknya mas Iki. Nah ini kalau udah siapannya nih biasanya bisa dijadikan makanan apa aja sih. Pasti sahabat Erlangga di rumah juga pengen tau nih mas Iki. Iya kalau itu sih pakai salad ya. Pakai mayonaise. Pakai mayonaise. Terus pakai saus deh. Wah ini kayaknya enak banget ya. Tadi aku sempat makan juga tuh mas Iki. Iya enak banget tuh ternyata salad dari microgreens tuh ternyata enak juga loh ya sahabat Erlangga semuanya. Ternyata selain sehat juga enak pastinya. Nah sahabat Erlangga itu tadi tanaman microgreens. Dan ternyata gampang banget ya mas Iki cara budidayanya. Dan juga hasil panennya ini bisa dijadikan makanan apa aja nih. Bisa jadi salad, bisa jadi smoothies juga bisa ya mas Iki. Terus bisa jadi jus juga bisa. Atau mungkin jadi gado-gado juga bisa ya mas Iki. Nah kayak tadi juga aku kan sempat cobain nih salad microgreensnya ternyata selain enak dan sehat tuh semua temen juga bisa cobain di rumah masing-masing pastinya. Karena bahan-bahannya juga mudah banget ya pastinya. Sehat juga, bersih juga. Sehat juga dan bersih. Oke sahabat Erlangga segitu dari kita berdua. Sekali lagi terima kasih kepada mas Iki. Karena hari ini sudah memberikan edukasi kepada sahabat Erlangga semua yang ada di rumah mengenai tanaman microgreens ini. Terima kasih mas Iki. Terima kasih mas Iki. Terima kasih mas Iki. selamat menikmati